Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Nana hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Untuk meraih masa depan ya di kemudian hari Oke Nana, pada hari ini ibu akan memberikan materi tentang musik ensemble Sudah ada yang tahu musik ensemble itu apa? Musik ensemble yaitu bentuk penyajian musik yang dibawakan secara bersama-sama dengan beberapa alat musik Dalam penyajiannya, musik ensemble itu ada dua macam Yang pertama, musik ensemble sejenis Apakah itu musik ensemble sejenis? Musik ensemble sejenis yaitu musik ensemble yang terdiri dari satu jenis alat musik dalam penyajiannya Misalnya terdiri dari pianika saja, suling saja, atau gitar saja Kemudian yang kedua ada musik ensemble campuran Dimana musik ensemble campuran yaitu musik ensemble yang terdiri dari beberapa jenis alat musik dalam penyajiannya Misalnya ada gitar, pianika, tamtam, dan suling Dalam penyajiannya, ini setiap alat musik mempunyai fungsi yang berbeda-beda Di sini, menurut fungsinya jenis alat musik terbagi atas tiga Yaitu yang pertama, melodis Yang kedua, ritmis Dan yang ketiga, harmonis Yang pertama, melodis Fungsinya sebagai pembawa melodi lagu Ada pun definisinya yaitu jenis alat musik yang bernada Dimana alat musik tersebut mengeluarkan nada-nada Seperti pianika, suling, krompet, dan lain-lain Contohnya pada alat musik ini Alat musik ini mengeluarkan nada-nada seperti Itu adalah salah satu contoh dari alat musik suling Yang memiliki nada Yang berikutnya adalah alat musik ritmis Dimana alat musik ini berfungsi sebagai pembawa irama Definisinya yaitu jenis alat musik yang tidak bernada Contohnya seperti castanet, triangel, drum, marakas, dan lain-lain Contohnya ini Hanya begini Ini 2 per 4 Kalau 4 per 4 Kalau 3 per 4 Contohnya alat musik ini ya Untuk ritmis Berikutnya yaitu harmonis Harmonis fungsinya sebagai pengiring lagu Definisinya adalah Jenis alat musik yang menghasilkan akord-akord Seperti pada alat musik gitar, piano, organ, dan lain-lain Contohnya ada pada alat musik ini Akord C Akord G Akord F Selanjutnya disini ada beberapa contoh-contoh alat-alat musik Ritmis Ini adalah marakas Ini triangel Ini drum Dengan alat pukulnya Ini simbal Ini tamborin tanpa alat pukulnya Dan ini adalah guiro Kemudian Ini juga salah satu contoh alat musik ritmis juga Dimana ada bass drum, rebana Simbal, dan castanet Kemudian ini ada beberapa contoh alat-alat musik campuran Disini ada sasando yang dimainkan dengan cara dipetik Angklung yang dimainkan dengan cara digoyang-goyang Kemudian ini lute Dimainkan dengan cara dipetik Gendang dipukul Gendang dipukul Bonang dipukul Kemudian ini kolintang dipukul Dan ini suling ditiuk Coba kita lihat Ini alat musik apa Ada yang tahu Ini adalah alat musik akordeon Cara memainkannya dengan cara ditekan Ya Kemudian ini ada yang tahu Alat musik apa Ini adalah harmonika Ya Yang dimainkan dengan cara ditiuk Oke anak-anak Materi tentang musik ensemble Ibu rasa Ibu cukupkan sampai sekian Ya Untuk tugas Ibu minta kepada kalian Untuk menyebutkan 10 Setiap jenis alat musik Kamu sebutkan 10 alat musik Dengan fungsi yang berbeda-beda Contoh alat musik melodis Contoh alat musik ritmis Dan contoh alat musik harmonis Oke Ya Ibu cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton